Halo Cuy Gue lagi bersihin ini Tak mengreaksi Buat keperluan Praktikum Nanti sama besok Berdoain ya Cuy Terus bagaimana cara membersihkannya Ini sih gampang Jadi kalo bekas-bekas Kayak label, kayak lem Ini ga standar sih Bekas labelnya seperti ini ya Nah ini terus Menggunakannya Minyak kaya putih Ditaruh di tisu Kemudian dikosok sampai Lemnya hilang, tapi sebelumnya kita Kupas dulu Jadi dikupas dulu ini Kupas-kupasannya ini teman-teman Dari label-label Biasanya kan memang tabung reaksi Itu kan diberikan label ya, biar ga tertuker Bahan-bahan di dalamnya Itu untuk membersihkan Bagian luarnya Sekarang untuk bagian dalamnya gimana? Bagian di dalam kita bisa pakai Sikat Nah ini kalo sikat seperti ini kan jarang ada ya di pasar Ini belinya dimana ya? Cari di tol kimia atau Di toko alat web Namanya sikat? Sikat tabung reaksi, sikat kecil gitu aja Sikat kecil pembersih gitu ya Tabung reaksi Terus? Saya pakai gosokin ini Kalo pas kita Apa? Habis praktikum Atau kita kalo mau ngeringkan Kalo pakai tisu Oh itu kalo yang Oh ini ada dua fungsi ya Kalo yang bawah ini sikat Kalo yang atasnya untuk Bisa dipakai untuk membersihkan menggunakan tisu Oh gitu teman-teman Apakah perlu menggunakan minyak aset? Apanya? Minyak kayu putih untuk membersihkan bagian dalamnya Oh ini tergantung biasanya nggak sih Kalo dalamnya Soalnya udah Udah kering jarang dipakai Apa buat sileng kan? Kita tinggal bersih Ini nggak bisa Ayo teman-teman semuanya Itu adalah sedikit tips bagaimana cara membersihkan tabung reaksi oleh Ustadz Mustafa Semoga bermanfaat Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh